Laki-laki di atas ya, dari laki di atas Bisa dibuka Laki-laki di atas Bisa alta Belum yang pertama kita lapis dulu daun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan mencoba memberikan pelajaran tentang bagaimana cara menyusun sirik di dalam tepak sirik pertama kita letakkan daun daun pisang di bawahnya letakkan daun di bawahnya selanjutnya kita letakkan pula daun angka terlentang kita letakkan daun angka di dalamnya nah setelah filosofinya daun angka itu alasnya terputup dengan daun angka barulah kita mulai menyusun sirik yang pertama disini kita menggunakan ini namanya pagar pagar ini dibuat dari mayang pinang yang kita zalin seperti ini nanti akan kita pelajari cara menjalinnya ini kita menyusunnya dulu nah ini kita letakkan di atas di sisi sirik eh pak sirik selanjutnya kita susun seperti ini yang sudah kita susun ini untuk sebagai pagarnya kita susun seperti ini kita susun seperti ini disini dulu disini dulu ini dia seperti ini jadi cara menyusun sirik ini berbeda dengan cara menyusun sirik di Aceh ini kita mengikuti adat Aceh kami yang seperti ini sampai rapat ya seperti ini kalau betulnya dia pakai gandeng kok ini sambil kita susun seperti ini begininya kita angkat sedikit oke ini dia nah baru sini baru kita letakkan perkapur nah pertama gini pertama kita letakkan pinang dulu ini pinang ini pinang ini kita letakkan di dalam ini nah yang kita buat dari daun pisang nah ini dia pinang ini tampak disini pinang kita letakkan di tengahnya nah disini ada kapur sirik kita letakkan juga kapur sirik di tengah-tengahnya nah seperti ini nah ini juga ada kacu kacu atau gambir ya kita letakkan di nah ini cengkeh cengkeh ya jadi disini terdiri dari kapur pinang gambir dan cengkeh barulah kita meletakkan pinang kalau ada pinang ya kita letakkan pinang di dalamnya nah bisa kita juga untuk pemanis untuk pemanisnya kita letakkan bombon bombon kita beri yang hias bunga bunga kita letakkan bunga jadi ini adalah tepak sirih bagaimana cara menyusun tepak sirih dalam adat Aceh Tamiyang nah kita perlu menambahkan bunga lagi untuk cantik kalau Tamiyang dulu deh lain ya oke ini dia jadi demikianlah tutorial kita cara menyusun sirih hantaran atau sirih pinangan jadi jadi kita bisa menutup sirih ini demikianlah cara tutorial cara menusun setiap sirih nah nanti akan kita akan kita bungkus dengan waktu selanjutnya demikian terima kasih selamat menikmati